Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar Sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Pada video kali ini kita akan mereview kembali 1 unit Kawasaki KX250X Bukan mereview ya Sob ya Kita akan mempersiapkan 1 unit KX250X Yang disini orderan dari Bos Dino Jawa Timur Ada special request ya Sob ya Special requestnya Karena KX250X ini digunakan untuk terabas atau untuk adventure Jadi Bos Dino minta ditambahkan langsung extra fan Nah jadi sebelum kita kirimkan unitnya ke Jawa Timur Itu kita pasang dulu extra fan disini yang otomatis Sob Nah jadi pada video kali ini kita akan melihat apa aja nanti perlengkapan untuk tambahan extra fan Kemudian berapa biayanya dan seperti apa prosesnya Itu akan kita lihat pada video ini Jadi untuk Sobat semua ikuti terus video ini sampai selesai Oke sekelas info lagi ya sebelum kita siapkan unitnya Jadi disini saya akan menyampaikan informasi lagi khusus untuk KX series KX250 yang untuk motocross ini sedang ada promo ya Masih ada promonya Untuk harganya ini kita jual dengan harga 134.400.000 134.400.000 untuk KX250 yang versi motocross ya Nah jadi di bulan Juli ini kita memberikan cashback sebesar total ya 13 juta ya Jadi regulernya ada 8 juta untuk cashbacknya Kemudian untuk pembalap dan tim balap ada special support dari Kawasaki Green Tech sebesar 5 juta rupiah Jadi total cashback bisa didapatkan sampai 13 juta rupiah Nah jadi ini adalah kesempatan yang tepat untuk Sobat di mana pun berada untuk mengganti motor balap lamanya dengan Kawasaki KX250 ya Supaya bisa tampil lebih kompetitif lagi pada setiap ipen-ipen balapan motocross sepanjang tahun 2024 ini ya Untuk ke jurnal motocross baru dimulai pada bulan ini ya seri pertamanya Bukan hanya cashback sebesar 13 juta total aja sob Tapi disini Kawasaki Green Tech masih memberikan subsidi ya untuk ongkos kirim Nah jadi untuk ongkos kirim se-Indonesia ya dari Aceh, Jakarta, Jawa itu Kawasaki Green Tech yang tanggung ongkos kirimnya Nah jadi 134.400.000 dipotong cashback 13 juta total Jadi Sobat cukup membayar sebesar 121.400.000 rupiah Itu udah diterima di alamat sob Ya jadi kita kirimkan langsung ke alamat dan untuk ongkos kirimnya Kawasaki Green Tech yang tanggung Bukan hanya itu lagi sob Kita juga masih memberikan hadiah tambahan berupa helm limited edition dari GPX Deepa Ismayana Edition ya Kemudian ada t-shirt dan Oli Racing juga kita berikan bonus ya untuk pembelian KX250 Oke kemudian Kawasaki KX65 juga kita masih ready Nah disini ya masih ada ya Untuk KX65 ini gak banyak sob Stoknya mungkin sekitar 3 atau 4 unit aja Karena untuk tahun 2024 ini masuk total gak sampai 20 unit Untuk KX65 ini kita jual dengan harga Rp62.800.000 rupiah Gak banyak lagi sob ya Jadi yang berminat langsung aja hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar atau di description Oke kemudian untuk Kawasaki KX450X Nah ini kita ada ready 2 unit lagi sob Nah ini salah satu ya KX450X Nah sementara yang dibeli sama Bos Dino ini KX250X ya Untuk KX450X ini pakai standar samping roda belakang ring 18 Ini kita ready hanya 2 unit lagi Untuk harganya kita jual dengan harga Rp162.000.000 rupiah Rp162.000.000 rupiah Kemudian kita memberikan cashback sebesar Rp5.000.000 rupiah Jadi sobat cukup membayar sebesar Rp157.000.000 rupiah Udah bisa bawa pulang Dan untuk KX450X ini ongkos kirimnya juga Kawasaki Green Tech yang tanggung ya Jadi Rp157.000.000 rupiah udah sampai di alaman Oke lah sob itu aja mungkin ya sekilas info Sementara untuk yang offroad KLX230RS kita juga masih ready Ada Kawasaki KLX140RF kita juga masih ready ya Nah jadi untuk sobat yang mau cari motor untuk motocross atau untuk trabas Langsung aja sob hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar atau di description Oke sob itu aja sekilas infonya Semoga bermanfaat ya Sekarang kita langsung siapkan KX250X pesanan Bos Dino dari Jawa Timur tadi Dan langsung kita pasangkan extra fan nya Kita lihat aja part-part apa yang diperlukan Kemudian berapa harganya untuk penambahan extra fan ya Karena memang untuk extra fan nya itu bukan promo dari Kawasaki Green Tech Yaitu sesuai permintaan dari Bos Dino Jadi nanti untuk biaya pemasangan extra fan pastinya dibebankan kepada Bos Dino Nah berapa biayanya nanti akan kita sampaikan setelah pemasangan dan pengerjaannya selesai Jadi ikuti terus video ini nanti kita cek sound juga di depan sob seperti biasa ya Ikuti terus video ini biar jangan apakali Check it out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat sudah selesai ya kita siapkan Kawasaki KX250X dan pemasangan extra fan orderan dari Bos Dino yang di Jawa Timur Nah sebelum kita cek sound ya Kita sampaikan lagi informasi harga promo kemudian harga extra fan nya dan beberapa ya fitur-fitur dari Kawasaki KX250X ini ya Oke pertama untuk yang membedakan KX250X dan KX250 yang untuk motocross ya Jadi KX250X ini roda belakang ini berukuran ring 18 ya sementara untuk yang KX250 yang untuk motocross itu roda belakang ring 19 Itu yang pertama kemudian yang kedua untuk KX250X ini sudah ada standar samping permanen seperti ini sob ya Nah sementara kalau KX250 yang untuk kompetisi untuk motocross itu standar sampingnya pakai besi segitiga yang bisa dicopot-copot Nah selebihnya itu fitur-fiturnya sama sob ya untuk bobotnya hanya 108 kg Kemudian untuk starting systemnya menggunakan electric starter Stang dari brand rental model Fedbar ya Kemudian ada Kawasaki launch control nya pada Kawasaki KX250X ini walaupun bukan digunakan untuk balap tetap ada ya Fitur Kawasaki launch control Kemudian untuk kopling nya menggunakan kopling hidrolik Oke kemudian untuk harganya Kawasaki KX250X ini kita jual dengan harga 136.900.000 rupiah 136.900.000 rupiah Sedikit lebih mahal dibandingkan KX250 yang untuk motocross ya sob ya Mungkin ya ada beberapa pad tadi yang berbeda mungkin standar samping tambahan kemudian ya yang lain-lain gitu sob Oke nah kemudian untuk tambahan ekstra fan disini kita menggunakan ekstra fan yang otomatik ya Kiri dan kanan nah jadi ada dua fan nya di sebelah kanan dan sebelah kiri Kemudian otomatik Nah untuk ekstra fan nya akan menyala ketika suhu mesinnya itu mencapai 90 derajat Nah pastinya untuk tambahan ekstra fan ini custom sob ya Untuk fan nya seperti ini tampilannya untuk kipas nya ya ada pelindung nya juga Kemudian untuk kabel-kabel ya semuanya ini di custom di Kawasaki Green Tech langsung pasang Jadi nanti sampai di Surabaya Jawa Timur tinggal gaspol Nah kadang-kadang ekstra fan ini dibutuhkan untuk para rider yang melakukan trabas atau adventure ya Ketika misalnya jalanannya macet atau antri gitu ya melewati lumpur-lumpur Nah mungkin ekstra fan ini akan membantu ya Oke nah untuk tambahan ekstra fan ini pastinya ada biaya tambahan lagi yang harus dikeluarkan oleh pembeli ya Contohnya ini Bos Dino Untuk pemasangan ekstra fan automatic ini kiri dan kanan Itu total biaya yang ditambah sekitar 2.450.000 rupiah 2.450.000 rupiah Nah itu sudah termasuk semua ya untuk part-part nya fan dan lain-lain ya Kemudian sudah termasuk juga jasa pemasangannya disitu Nah ini juga ada sedikit kenaikan sob biasa sob ya Karena harga part-partnya ada kenaikan di awal bulan Juli Sementara pada video sebelumnya yang kita buatkan juga tentang pemasangan ekstra fan itu harganya 1.900.000 lebih belum sampai 2 juta ya Nah yang terbaru ini di bulan Juli udah 2 juta lebih sob 2.450.000 rupiah Udah terpasang jadi nanti sampai di Surabaya Jatim tinggal gas pol aja Oke kemudian berikutnya langsung aja lah sob Kita cek sound ya karena hari ini setelah kita buat video ini Ini langsung kita antarkan ke ekspedisi Ya pertama saya tunjukkan dulu posisi tongkrongannya ya Dengan tinggi badan saya 171 cm Nah kayak 250X ini kalau untuk terabas ya Keunggulannya itu tadi sob ya tenaganya yang powerful Kemudian bobotnya yang ringan ya Ini bobotnya hanya 108 kg Bismillahirrahmanirrahim Nah untuk sobat nanti yang beli kayak 250 juga ya Ketika mau menyalakan motor kayak ini ada cuknya juga ya Di sebelah kiri di bawah cuk Di bagian sini sob Tinggal ditarik aja Misalnya pagi-pagi gitu kan Kau udah lama gak dipakai Tarik cupnya dulu Jangan langsung dinyalakan Pencet tombol startnya 2-3 kali dulu Supaya fuel pumpnya nyala Baru untuk yang keempatnya Langsung di start untuk menyalakan motornya Mana sob Ini tampilannya sebeda dengan tinggi badan saya 171 cm Jinjit Ya oke Kalau untuk suara dari Kawasaki KX250 ini udah sering juga kita cek sound ya sob ya Kemarin yang terakhir kita jual KX250 Langsung ganti kenal port racing dari brand Norifumi ya Kalau ini tambahan ekstra fan aja Kalau untuk terabas udah mantep banget lah nih Oke sob ya Jadi mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Jadi untuk sobat yang mau beli Kawasaki KX250X misalnya Motornya memang digunakan untuk terabas atau adventure Nah butuh mau langsung dipasangkan ekstra fan itu juga bisa ya Special request Bisa langsung sampaikan kepada kita Bahwasannya minta dipasangkan langsung ekstra fan nya Akan kita buatkan ya Ini seperti ini contohnya dari bos Dino yang di Surabaya Langsung udah kita pasangkan Nanti semoga ini membantu ya ketika melakukan terabas atau adventure Oke sob Jadi untuk harganya udah Kemudian fitur-fiturnya tadi sekilas juga udah kita sampaikan Dan untuk promonya ya Ada cashback total sampai 13 juta rupiah untuk KX ini Saya ulangi lagi ya untuk harganya ya 136.900.000 rupiah 136.900.000 rupiah Kemudian ada total cashback yang bisa anda dapatkan sampai 13 juta Jadi sobat mengeluarkan biaya sebesar 120 Berapa ya 136 dikurang 13 123.900.000 rupiah 123.900.000 rupiah 123.900.000 rupiah Udah bisa bawa pulang KX250X ini Kemudian gratis ongkos kirim juga Se-Indonesia ya Jadi contohnya ini ke Jawa Timur Untuk ongkos kirimnya Kawasaki Green Take yang tanggung Jadi motornya dikirim langsung sampai ke alamat Untuk Kawasaki KX250X Yang promo cashback 13 juta ini Masih ada sekitar 3 atau 4 unit aja sob Yang cashback ya Jadi untuk sobat yang tertarik dengan KX250X Jangan tunda-tunda lagi Langsung aja hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description Atau yang dekat dengan Kawasaki Green Take Plaza Bisa langsung datang ke Kawasaki Green Take Plaza di bekan baru Oke so mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat dan semoga terhibur Untuk seluruh sobat dimanapun berada yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Take Supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita Seputar otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Green Take Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh